Salah satu media besar yakni Koreaboo membuat artikel seputar fakta siapa sebenarnya pencetus Ending Fairy dalam industri K-pop. Artikel itu bermula ketika berbagai fandom mendebatkan pernyataan anggota BTS yang mengatakan mereka lah pencetusnya. Pengakuan itu diungkap ketika BTS hadir membicarakan kesuksesan mereka di industri K-pop bersama Spotify. Nah, apa sih Ending Fairy ini? Sehingga menjadi perbincangan hangat ketika BTS mengaku sebagai pencetusnya. Nah, Ending Fairy ini merujuk kepada penampilan terakhir idol K-pop yang tampil secara close up di detik terakhir saat berakhirnya pertunjukan. Nah, Ending Fairy ini juga menjadi salah satu momen berharga bagi kameramen supaya hasil rekaman menarik hati para penggemar ketika dijadikan thumbnail. Lalu, siapa sih sebenarnya pencetusnya? Nah, jejak digital ini sebenarnya gak bisa bohong. Kira-kira kembali ke tahun 2013 silam, momen cantik salah satu anggota EXO yakni Shumin terabadikan oleh kamera saat tampil di acara SBS. Saat itu, kamera close up yang mengarah kepada Shumin meninggalkan kesan yang baik karena reaksi wajahnya yang mengemaskan dan imut. Nah, saat itu MC langsung memberikan julukan Ending Fairy. Nah, para XOL yang melihat itu langsung memviralkan adegan-adegan close up Shumin dan memberikan hashtag Ending Fairy Shumin. Nah, bahkan Shumin pernah mengaku merasa bersyukur dan berterima kasih karena dialah yang sebenarnya memulai Ending Fairy itu. Nah, SBS merilis video Shumin ini dengan judul 130609 Inkigayo Ending Fairy Shumin. Nah, video ini sudah dirilis pada tahun 2013 bulan Juni di YouTube SBS. Di tahun sebelumnya, Hiyori dan Big Bang juga pernah tersorot close up di acara musik. Namun, saat itu Imnet belum tahu ada istilah Ending Fairy. Nah, istilah itu dimulai oleh Shumin EXO. Terus, kapan sih Ending Fairy ini populer dan menjadi salah satu ikonik dan salah satu hal yang nggak boleh dilupakan di industri K-pop? Ending Fairy ini kemudian menjadi populer di kalang industri K-pop sejak penampilan Chung Chaeyoun IOI dalam acara Produce 101. Nah, penampilan Chaeyoun ini sempat viral di Korea bahkan sempat menjadi perbincangan hangat. Nah, saat itu Chaeyoun dan peserta Produce 101 menampilkan lagu Into the New World. Di detik-detik terakhir, kamera menyorot satu peserta Produce 101 dan kemudian memfokuskan kamera close up kepada Chaeyoun. Di momen itu, Chaeyoun menerima bidikan close up dari napasnya yang terberat dan terengah-engah. Visual Chaeyoun juga terlihat sangat cantik, sehingga memikat banyak penonton saat itu. Bidikan itu ditayangkan selama siaran Produce 101 dan dirilis dalam bentuk fancam solo Chaeyoun di Youtube. Sejak saat itu, netizen di komunitas online mulai membanggilnya Ending Fairy, sama seperti momen bidikan dari Shumin EXO. Kemudian, pada tahun 2016-2017, Chaeyoun menjadi populer dan dikenal luas di Korea. Chaeyoun bahkan sering diminta untuk membuat penampilan close up setiap kali dia tampil di berbagai acara, karena itu adalah salah satu permintaan terbesar penggemarnya. Jadi, apapun acaranya, Chaeyoun wajib menunjukkan bidikan close up-nya yang lucu dan mengemaskan. Sejak saat itu, girl group atau boy group mulai meniru Ending Fairy milik Chaeyoun. Para idol K-pop langsung memperhatikan bagaimana Chaeyoun terengah-engah setelah selesai menari dan bernyanyi. Nah, berkat Chaeyoun, Ending Fairy populer dan menjadi salah satu momen ikonik bagi para idol K-pop. Ending Fairy ini kemudian langsung diadopsi acara musik dan tak pernah melupakan bidikan close up di akhir acara. Sejak populernya Ending Fairy, para idol bebas menunjukkan gaya lucunya dan tak harus sama dengan pencetusnya, itu Chaeyoun. Gaya Ending Fairy yang populernya bernapas berat diubah oleh kisah ini dengan menampilkan tulisan lucu ke arah kamera yang membidiknya secara close up. Nah, sejak saat itulah Ending Fairy mulai beragam, sesuai dengan ciri khas Idol K-pop atau sesuai dengan keunikan atau gaya masing-masing Idol K-pop. BTS mengaku sebagai pencetus Ending Fairy. Sebenarnya ini sangat mengejutkan. Kalau memang mereka pencetusnya, gaya Ending Fairy yang mereka tampilkan di berbagai acara musik, itu sangat terlihat meniru gaya Chaeyoun. Yaitu, bernapas dengan berat dan terengah-engah saat selesai bernyanyi dan menari. Nah, dalam video yang sudah tersebar di berbagai media sosial, anggota BTS mengaku bahwa grupnya sebagai pencetus Ending Fairy. Nah, sebenarnya anggota itu adalah Jungkook. Nah, dimulai ketika Suga BTS berkata, Ketika kami melakukannya, Ending Fairy maksudnya, konsepnya itu bukan hal yang tepat saat itu. Saya masih ingat ketika kami melakukannya selama Boy With Love dan Dionysus. Terus langsung ditimpali oleh Jungkook. Dia bilang pada dasarnya, kamilah pencetusnya. Pencetus Ending Fairy. Kemudian langsung disambung oleh Jin. Saat itulah, hal itu, maksudnya Ending Fairy, menjadi sesuatu. Maksudnya, Ending Fairy lebih populer. Kami juga sempat melakukannya selama lagu On. Setelah dicek, lagu Boy With Love dan Dionysus, ini ternyata dirilis pada tahun 2019. Dan lagu On dirilis pada tahun 2020. Artinya, sebelum mereka, sudah banyak bertebaran Ending Fairy dan menjadi populer sehingga tak bisa dilupakan setiap akhir acara. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Koreaboo, di tahun 2018, bahkan Imnet menggunakan Ending Fairy sebagai promosi untuk mempopulerkan Produce 48. Imnet tak pernah lupa dengan Ending Fairy setiap peserta dengan memberikan judul Produce 48 Connect Evolution Ending Fairy di video mereka. Jadi, ketika melihat jejak digital itu, bukan BTS sebagai pecetusnya. Seharusnya, industri K-pop berterima kasih kepada Syumen EXO dan penggemarnya yakni EXO-L secara khusus Syion karena Ending Fairy ini menjadi populer karena gestur dan mimik wajah mereka yang lucu ketika kameramen menyorot mereka secara close-up. Nah, gimana? Setuju kan kalau BTS itu bukan pecetus Ending Fairy di industri K-pop? Terima kasih telah menonton!